Mampak berak-berakan pil walkot tindak tanggal 20 Juni Kamar Dagang Industri Indonesia mengokolakan diskusi publik calon wali kota tur calon wakil wali kota Bandung Rukun Gawai Jeng KPU Kota Bandung poe Sabtu sore kalawan jejer arah tur kawijakan ekonomi kota Bandung 2020 tilu sakumna pasangan calon di piharap mampu mengeluarkan potensi industri di kota Bandung Kadin Kota Bandung Rukun Gawai Jeng KPU Kota Bandung mengokolakan diskusi publik wali kota Bandung anu di iluanku tilu pasangan calon poe Sabtu sore Kadin minangka panarata seta kegiatan merelongkang kasakumna calon wali kota turta calon wakil wali kota Bandung keringeberikan visi tur misi patali jeng kagiatan ekonomi di sakuliah kota Bandung sebebarah patalikan diajukan kasaban pasangan calon ku panelis anu pakasabanana minangka akademisi widang wirausaha praktisi pariwisata sarta seni watit universitas seni kawentar di kota Bandung sakumna pasangan calon boga lolongkang kerengembarken komitmena sesetuna sing sahawai nuka peto minangka pamimpin kota Bandung jaga bisa rukun gawai jengpang usaha di sakuliah kota Bandung minangka tarekah ker ngeronjat gentur tangga rojong widang industri di kota Bandung arah yang lebih baik terutama disini kadin selaku inisiator daripada kegiatan ini mencoba untuk membuka kesempatan kepada para calon untuk memaparkan visi misi terkait dengan kegiatan ekonomi selama lima tahun ke depan diharapkan dari apa yang disampaikan oleh para calon ini bisa memberikan gambaran terhadap masyarakat kota Bandung apa yang akan mereka kerjakan selama lima tahun ke depan ketua kadin kota Bandung iwa garti wangerong kota Bandung eyebku potensi anubisa lewih diguar ngaliwatan dunnya usaha piken ngirut wisatawan tapi butuh ketak sejen ker ngeronjat kendaya saing usaha sarta wisata di kota Bandung sangkan teka desehku kota sejena anubuga potensi anusarwa nyeta Surabaya turta Yogyakarta Sekurang Alhamdulillah diikuti oleh calon dari nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 dan tadi ada beberapa hal yang pertanyaan dari flur semuanya bisa di ikuti dijawab dengan tuntas semuanya dan kita diakhir tadi dengan ada komitmen agreement antara para calon seandainya nanti para calon ini jadi wali kota ini akan ada suatu kerjasama dengan para dunia usaha Nggoni Ngarojo kota Bandung utamana di nawidang industri minangkah selesai potensi penggedera di kota Bandung butuh sinergi antara pemerintah daerah kadin turtamang pirang dunia usaha liana kukituna pendapatan asli daerah atau WPAD di kota Bandung bisa ngeronjat tapi kak modal gerpang wangunan anak nambahan ya saya sebagai warga Bandung dan kebetulan Ketua Kadin Jabar berharap pemilihan wali kota Bandung pada 27 Juni ini bisa lahir pemimpin Bandung yang amanah pertama harus lebih baik dari yang sekarang karena Bandung punya potensi yang cukup besar ya dari sisi ekonomi dari sisi SDM ini cukup besar dan perlu didorong oleh kita semua termasuk oleh pemimpin etadiskusi publik yang diluhan kusakumna pasangan calon di Pilwalkot 2018 dipihar memampu mencungguhkan pemimpin Anunga Rojong kota Bandung sangkan lewi HDDI dinasakumna Widang pangnak itu kota Bandung menteboga sumber daya alam anu ceyah tapi manusia anu kreatif anu bakal nemuhkan kota Bandung tim liputan bandung